Halo guys ini masuk ke hari ke-1920 ya ini cuacanya ini panas sekali guys ya coba kita lihat bersama wuhuh kayak gini guys nah ini kalau penanganan cuaca panas kayak gini ini kalau diikan itu harus di apa itu ya harus dikocor ya pakai air bersih ya sambil di lakukan sirkulasi tapi tidak dilakukan pembuangan air soalnya nanti sore ini pasti dilakukan pembuangan air dan dikocor lagi ini resiko tebar padat ya ya semua hal itu pasti ada plus-minusnya tebar padat itu minusnya eh kadar amonia pada kolam itu pasti lebih karena iwasa menembani kapeng ngisih ngapes guys menulis ceritanya ini iwak urep campur tainelah itu kan yung saki wae jadi kita itu kalau ternak ikan ikan kan hidupnya di air ya kita juga harus ngerawat airnya enggak cuma ngerawat ikannya jadi itulah yang saya maksud kita berkomunikasi dengan alam nah ya berkomunikasi dengan binatang itu bukan terus ngejak iwak ngomong-ngomongan enggak tapi kita dituntut untuk memahami apa keperluan kan ini kan perlunya hidup ya makan sama air jadi kita mau enggak mau harus Hai mengerti kemauan ikan nah itu itu kan enggak oleh guys wong iwak ini karena itu kemauan kita jadi mau tidak mau kita harus ya mencukupi kebutuhan ikannya kebutuhan air entah itu kebutuhan apa nah itu kebutuhan air kebutuhan pakan itu